Pemirsa artis Catherine Wilson hari ini menjalani proses penilaian dan pengkajian di Lemdikpol, Pasar Jumat, Jakarta. Sebelumnya Catherine Wilson meminta direhabilitasi setelah tertangkap dalam kasus kepemilikan sabu. Artis Catherine Wilson hari ini menjalani proses penilaian dan pengkajian di Lemdikpol, Pasar Jumat. Proses penilaian ini adalah tahapan untuk memastikan apakah Catherine Wilson perlu direhabilitasi atau tidak. Kabin Humas Polda Metro Jaya Kompenspol Yusri Yunus mengatakan pihaknya masih memburu A yang menjadi pemasok sabu-sabu Catherine Wilson. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat dan kepada keluarga besar saya karena saya telah melakukan kesalahan dan saya sangat menyesal dan saya akan berjanji tidak akan melakukan hal bodoh seperti ini lagi. Dan saya sangat berterima kasih kepada Kolda Metro Jaya karena telah memperlakukan saya dengan baik dan saya akan mengikuti prosedur yang sudah ada di hukum di Indonesia ini. Permintaan maaf disampaikan model juga aktris Catherine Wilson atau Keket saat tertangkap basah mengonsumsi dan menyimpan narkoba jenis sabu. Artis Catherine Wilson dan petugas keamanannya berinisial J ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba. Catherine Wilson mengaku menggunakan sabu sejak dua bulan terakhir untuk mengisi waktu luang di tengah pandemi COVID-19. Kabupaten Mas Polda Metro Jaya menyampaikan pihaknya telah menerima permohonan dari kuasa hukum Catherine Wilson yang meminta rehabilitasi bagi kliennya karena Catherine dianggap sebagai pengguna dan bukan banda. Memang pengacaranya katanya sudah mengajukan untuk rehabilitasi bagi cewek dan cewek tapi itu kan keunangan daripada BNN. Bagaimana nanti hasil analisa dari BNN kan nanti apakah diberikan izin atau dikasih izin untuk asesmen dulu itu keunangan sana tetapi. Tak hanya kali ini saja Catherine Wilson tersandung kasus hukum. Tahun 2014 lalu dia sempat diperiksa KPK terkait kasus korupsi dan pencucian uang. Pada tahun 2015 namanya juga ramai diperbincangkan dalam kasus prostitusi. Kini Catherine kembali perurusan dengan hukum.